Oh, Yuliat Moko, umur 30 tahun, jabatan staf BMKG Kota Kupang. Keempatnya, telah menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Muhammad Syauki, SHIMH, Hakim Pengadilan Agama Kota Kupang. Selanjutnya, yang kelima, Haji Inwanuddin, umur 40 tahun, jabatan adalah Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Gresik, Jawa Timur. Dan yang keenam adalah Haji Ahmad Ashar, umur 52 jabatan, pengurus Pondok Pesantren Al-Fatih, Surabaya. Di mana keduanya, Haji Inwanuddin dan Haji Ahmad Ashar, telah menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Ahmad Sofan, MSSHMA, Hakim Pada Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Maka atas dasar laporan tersebut, seluruh peserta sidang isbat bersepakat bahwa malam ini telah memasuki Satu Syawal, 1438 Hijriah. Dan dengan demikian, mulai besok pagi, kita bersama akan melaksanakan sholat id, sholat idul fitri, sebagaimana ketentuan. Dan dengan demikian, kita telah berhasil menyempahkati sekaligus menetapkan bahwa mulai malam ini kita telah memasuki Satu Syawal, 1438 Hijriah. Demikian laporan hasil sidang isbat yang bisa kami sampaikan. Dan sebelum nanti ada tanya-jawab, klarifikasi, mungkin pertanyaan atau penjelasan lebih lanjut, saya mohon kesediaan Bapak Jai Haji Ma'ruf Amin untuk menyampaikan beberapa hal kepada kita semua. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Komisi 8 Bapak Jirjin. Saudara-saudara sekalian, para wartawan, selepas kita melaksanakan puasa bulan Ramadhan dan kita memasuki Satu Syawal, sebagai umat Islam, marilah kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah lebih dari yang pada masa yang kemarin, Hablum min Allah dan juga hubungan kita sesama manusia dalam rangka Hablum min An-Nas. Kita lebih tingkatkan hubungan kita dalam membangun sikap At-Tawadud wa-Tarahu, yaitu salin mengasihi dan salin menyayangi karena orang mu'min yang satu dengan yang lain harus ada Tawadud Tarahu atau Mawadda wa-Rahmah. Kita tingkatkan lagi dalam rangka At-Tawadud wa-Tanasur, yaitu salin menolong dan salin membantu. Umat Islam itu satu sama lain kalbunyan seperti bangunan, yasyuddu ba'aduhu, satu sama lain salin menopang. Dan sebagai warga bangsa, marilah, satu syawal ini kita jadikan momentum untuk lebih menyatukan kembali, mengutukkan kembali sebagai bangsa, karena mungkin pada masa kemarin ada terjadi hal-hal yang bisa merenggangkan, bisa salin curiga, suut tefahum, salin pengertian, maka kita jadikanlah momentum satu syawal ini untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu, jangan sampai bangsa yang bercerai-berai. Bersatu saja kita masih sulit, bagaimana berusaha mewujudkan cita-cita bangsa ini, apalagi kalau kita tidak bersatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gaji Ma'ruf Amin. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Ali Tahir Parasong untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, Pak Gaji. Bapak Menteri Agama, para pejabat, dari DPR Republik Indonesia, Alhamdulillah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah menghimpun berbagai macam kekuatan organisasi kemasyarakat dan Islam yang bisa bersama-sama menyepakati satu sawal. Begitu pula satu Ramadan bersama-sama, satu sawal juga bersama-sama, ini menandakan bahwa kita memiliki kesamaan visi, misi ke depan untuk membangun umat. Oleh karena itu, kebersamaan ini mudah-mudahan tahun ke depan pun bisa lagi bersama-sama dalam rangka menjaga uhat Islamia dan juga sekaligus adalah memberikan rasa hormat kita kepada seluruh masyarakat agar tidak memiliki pandangan-pandangan sendiri mengenai hari raya ini. Dan kekuatan besar ini saya kira dimiliki oleh Kementerian Agama. Oleh karena itu, DPR selalu mendorong pemerintah agar tetap mempersatukan kekuatan umat dan juga kekuatan bangsa pada umumnya untuk menjaga uhat Islamia dan juga kebersamaan antara bangsa. Saya kira ini saja dan kami dari DPR mengucapkan selamat sekaligus juga kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada umat Islam selamat merayakan hari raya Idul Fitri Satu Sawah 1438 Hijriah. Takkabalullah minna wa minkum takkabal ya karim minnal a'idin wal fa'idin mohon maaf lahid dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku Menteri Agama, mewakili pemerintah ingin menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, juga kepada Majelis Ulama Indonesia, beserta seluruh Ormas Islam, khususnya yang telah mengikuti sidang isbat yang telah menyepakati penetapan Satu Sawah 1438 Hijriah. Juga terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada para Duta Besar, Kepala Perwakilan Negara-Negara Sahabat yang juga mengikuti sidang isbat tadi, para akademisi, para ahli astronomi, juga seluruh pimpinan dan anggota tim hisap dan rukyat Kementerian Agama. Kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal a'idin wal fa'idin, mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan kita semua kembali suci dan mudah-mudahan kita semua kembali saling mengasihi. Demikian dan konferensi pers ini saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.